5 Batalion Pasukan TNI AD siap mengamankan wilayah Papua dari serbuan relawan asal Papua Nugini. Mereka mengaku akan berperang dengan prajurit TNI untuk kemerdekaan Papua, membantu gerakan separatis termasuk KKB. Para relawan ini diketahui berasal dari Provinsi Sepik, PNG. Mereka akan masuk ke wilayah Papua melalui celah-celah perbatasan dan jalur-jalur tikus. Mereka bertugas menjaga daerah perbatasan atau PAMTAS Indonesia dengan Papua Nugini di samping menghadapi teror kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kembali meningkat. Kelima batalion yang disiapkan yakni 1. Yonif 131, Beraja Sakti Batalion Infanteri 131, BS adalah salah satu batalion infanteri di bawah Komando Korem 032, Wira Beraja. Markas komando batalion ini berkedudukan Kelurahan Ranatiyakar, Payakumbu, Sumbar sekaligus sebagai markas kompi A, B, dan kompi bantuan. Sedangkan kompi C berkedudukan di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Batalion ini sudah teruji dengan berbagai penugasan diantaranya meredakan pemberontakan PRRI di wilayah Sumatera bagian Barat, menumpas GPK Aceh dan Operasi Seroja di tim-tim. Di Tanah Papua pasukan ini bertugas menjaga perbatasan daerah Kabupaten Kirom, Papua dan Distrik Muaratami, Jayapura dengan PNG. 2. Yonif Mekanis 512, Kuratara Yuda Yonif Mekanis 512, Kuratara Yuda ini terkenal dengan julukan Semut Hitam, adalah salah satu-satuan tempur infanteri mekanis dalam TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi militer untuk perang, OMP, dan operasi militer selain perang, OMSP. Yonif 512, Kuratara Yuda yang bermarkas di Jalan Ronggolawe, Malang, Jawa Timur ini bertugas di Distrik Manem, Kabupaten Kirom, Papua. 3. Yonif 403, Wirasada Pratista Batalion Infanteri 403, Wirasada Pratista merupakan Batalion Infanteri Teritorial yang berada di bawah struktur Komando Korem 072, Pamungkas, Kodam 4 di Ponegoro. Markas Batalion, Mayonif, berkedudukan di pinggir Jalan Kaliurang KM 6,5, Kentungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pasukan ini akan bertugas di Distrik Arso, Kabupaten Kirom, Papua untuk menjaga perbatasan dengan PNG. 4. Yonif Rider 412 Yonif Rider 412 adalah salah satu Batalion Infanteri di jajaran Brigade Infanteri Mekanis 6, Trisakti Baladaya, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Pasukan yang bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah saat ini dilengkapi kendaraan lapis baja M113. 5. Yonif 315, Garuda Yonif Garuda yang berjuluk Pasukan Setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang, maupun selain perang. Selain itu, mereka memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Dengan kemampuan itulah, Yonif Garuda mendapat julukan Pasukan Setan. Pasukan Setan juga menerima pelatihan cukup keras.